Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari Rombel Management A 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi terkait analisis kebangkrutan dengan mengambil studi kasus dari PT Indomobil Sukses Internasional TBK tahun 2020 dan tahun 2021. Sebelumnya, mari berkenalan terlebih dahulu dengan masing-masing anggota kami. Halo, perkenalkan nama saya Meidi dengan NIM 7311-42001. Perkenalkan nama saya Khoirotunisa, NIM 7311-420-002. Perkenalkan nama saya Friska Nurmaniska, NIM 7311-420-0011. Perkenalkan saya Putri Mustika Sari dengan NIM 73114-200-15. Perkenalkan nama saya Tia Rilianti, NIM 731-1420-112. Yang pertama, mari kita mengetahui terlebih dahulu gambaran perusahaan yang akan kami analisis nantinya. PT Indomobil Sukses Internasional TBK atau disingkat dengan IMAS didirikan pada tahun 1976 dengan kantar pusatnya di Jakarta Timur. PT Indomobil Sukses Internasional TBK adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan fokus usaha di bidang retail, layanan purna jual, dan pembiayaan kendaraan bermotor. Kini, PT Indomobil Sukses Internasional TBK merupakan suatu kelompok usaha terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia. Berikut kami tampilkan laporan posisi keuangan dari PT Indomobil Sukses Internasional TBK tahun 2020 dan 2021 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Terlihat bahwa nilai aset lancarnya untuk tahun 2020 adalah Rp18.108.746 dan untuk tahun 2021 adalah Rp18.974.694 Lalu yang berikutnya adalah tampilan dari laporan posisi keuangan untuk aset tidak lancar Untuk aset tidak lancar tahun 2020 adalah sebesar Rp30.299.954 Sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp32.048.914 Sehingga untuk total aset atau aktifa PT Indomobil Sukses Internasional TBK tahun 2020 adalah sebesar Rp48.408.700 dan untuk tahun 2021 adalah Rp51.023.608 Selanjutnya, untuk liabilitas jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp23.959.547 Sedangkan untuk tahun 2021, total liabilitas jangka pendek adalah sebesar Rp26.528.288 Lalu, untuk liabilitas jangka pendek adalah sebesar Rp11.732.817 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp11.649.103 Sehingga untuk total liabilitas keseluruhan tahun 2020 adalah Rp35.692.364 Sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp38.117.391 Selanjutnya, untuk yang terakhir ada ekuitas yang termasuk dalam laporan prosesi keuangan di mana untuk total ekuitas tahun 2020 adalah Rp12.716.336 dan untuk tahun 2021 adalah Rp12.846.217 Sehingga, untuk total dari liabilitas dan ekuitas yang disebut juga sebagai total pasiva dari PT Indomobil Sukses Internasional TBK tahun 2020 adalah sebesar Rp48.408.700 dan untuk tahun 2021 adalah Rp51.023.608 Dan perlu diketahui bahwa angka-angka pada data tersebut dinyatakan dalam jutaan rupiah serta untuk nilai total aktiva dan juga pasiva memiliki jumlah yang sama Yang kemudian, kami juga melampirkan laporan laba rugi PT Indomobil Sukses Internasional TBK yang nantinya juga digunakan untuk perhitungan analisis kebangkrutan di mana laporan laba rugi berikut dinyatakan dalam jutaan rupiah Dapat dilihat bahwa nilai EBIT tahun 2020 adalah Rp442.943 Sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp5.659 Selanjutnya, untuk total penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp1.929.374 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp243.403 Dan yang terakhir, dari data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami rugi persaham dasar yaitu di tahun 2020 sebesar Rp176,3 Sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp66,29 Selanjutnya, yaitu prediksi kebangkrutan Untuk memprediksi kebangkrutan Altman menemukan suatu alat yang digunakan untuk memprediksi tingkat kepailitan suatu perusahaan dengan menggunakan nilai dari gabungan rasio yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu persamaan diskriminan Rumus Z-score untuk mendeteksi kepailitan dari Altman adalah sebuah multivariate formula yang dapat digunakan untuk menaksir kesehatan finansial dari sebuah perseroan Analisis multivariate Perhitungan ini dibergunakan untuk perusahaan manufaktur yang sudah go public atau memiliki nilai pasar Untuk menghitung analisis multivariate dapat menggunakan rumus sebagai berikut Z-i sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 0,999 dikali X5 Berikut ini adalah keterangan dari setiap komponen yang terdapat pada rumus tersebut X1 merupakan hasil dari aktifa lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktifa X2 merupakan hasil dari laba ditahan dibagi dengan total aset X3 merupakan hasil dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset X4 merupakan hasil dari nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi dengan nilai buku total hutang dan X5 merupakan hasil dari penjualan dibagi dengan total aset Klasifikasi Yatescore Nilai Yatescore diklasifikasikan menjadi 3 Yang pertama, jika nilai Z kurang dari 1,81 ini mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan Yang kedua, jika nilai Z lebih besar dari 2,99 hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil dalam mengalami kebangkrutan Dan yang ketiga, jika nilai Z berada di antara 1,81 hingga 2,99 berarti kondisi perusahaan berada di dalam area ambigu Selanjutnya yaitu tabel data rangkuman Saya akan membacakan menggunakan satuan jutaan Yang pertama yaitu aset lancar Pada tahun 2020 sebesar 18.108.746 rupiah Dan pada tahun 2021 sebesar 18.974.694 rupiah Yang kedua yaitu hutang lancar Pada tahun 2020 sebesar 23.959.547 rupiah Dan pada tahun 2021 sebesar 26.528.288 rupiah Yang ketiga yaitu total aset Pada tahun 2020 sebesar 48.408.700 rupiah Dan pada tahun 2021 sebesar 51.023.608 rupiah Yang keempat yaitu laba ditahan Pada tahun 2021 sebesar 825.173 rupiah Dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 544.418 rupiah Yang kelima yaitu EBIT Pada tahun 2021 sebesar minus 484.893 rupiah Dan pada tahun 2021 minus 22.575 rupiah Selanjutnya untuk nilai pasar saham biasa dan preferen Saya akan membacakan menggunakan satuan yang biasa Pada tahun 2020 sebesar 1.685 rupiah Dan pada tahun 2021 sebesar 1.680 rupiah Selanjutnya yaitu nilai buku total hutang Saya akan melanjutkan membacakan menggunakan satuan jutaan Pada tahun 2020 sebesar 35.692.364 rupiah Dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 38.177.391 rupiah Untuk yang terakhir yaitu penjualan Pada tahun 2020 sebesar 15.230.426 rupiah Dan pada tahun 2021 sebesar 19.174.995 rupiah Selanjutnya yaitu hitungan analisis pada tahun 2020 Dan saya akan membacakan menggunakan satuan jutaan Yang pertama yaitu mencari X1 Dengan rumus sama dengan aktifa lancar Dikurangin hutang lancar Dibagi total aktifa Aktifa lancar sebesar 18.108.746 rupiah Untuk hutang lancar sebesar 23.959.547 rupiah Untuk total aktifa sebesar 48.408.700 rupiah Dan menghasilkan sebesar Min 0,12086 Selanjutnya yaitu mencari X2 dengan rumus sama dengan labat ditahan Dibagi total aset Labat ditahan sebesar 825.173 rupiah Dan untuk total aset sebesar 48.408.700 rupiah Dan menghasilkan sebesar 0,017.04 Kemudian kita akan mencari X3 dengan rumus Sama dengan ebit dibagi total aset Ebit sebesar Min 484.893 rupiah Dan untuk total aset sebesar 48.408.700 rupiah Dan menghasilkan sebesar Min 0,01001 Selanjutnya yaitu Mencari X4 Dengan rumus sama dengan Nilai pasar saham biasa dan preferen Dibagi nilai buku total hutang Nilai pasar saham biasa dan preferen Sebesar 1.685 Dan untuk nilai buku total hutang Sebesar 35.692.364 Dan menghasilkan sebesar 0,0000 Yang terakhir untuk mencari X5 dengan rumus Sama dengan penjualan dibagi total aset Penjualan sebesar 15.230.426 Dan untuk total aset sebesar 48.408.700 rupiah Dan menghasilkan sebesar 0,31462 Berikutnya Inilah cara perhitungan Untuk menganalisis kebangkrutan PT Indomobil Sukses Internasional TBK Tahun 2021 Dimana kita harus mencari terlebih dahulu Nilai X1, X2, X3, X4 dan juga X5 Untuk masing-masing komponen atau variable Sudah ditampilkan pada slide sebelumnya Untuk X1 dengan rumus aktifa lancar Main hutang lancar dibagi total aktifa Menunjukkan hasil Minus 0,14804 X2 dengan rumus laba ditahan Dibagi total aset Menunjukkan hasil 0,01067 X3 dengan rumus EBIT Dibagi total aset Menunjukkan hasil Minus 0,00044 X4 dengan rumus nilai Pasar saham biasa dan preferen Dibagi nilai buku total hutang Menunjukkan hasil 0,0000 Dan yang terakhir adalah X5 dengan rumus penjualan Dibagi total aset Menunjukkan hasil 0,37581 Selanjutnya kita akan mencari ZI atau Z-score Yang dimana ZI ini Dicetuskan oleh Altman Dengan rumus yaitu 1,2 X1 Ditambah 1,4 X2 Ditambah 3,3 X3 Ditambah 0,6 X4 Ditambah 0,999 X5 Selanjutnya Untuk mencari Z pada tahun 2020 Yaitu Yaitu 1,2 X Dikali Min 0,12086 Ditambah 1,4 X Dikali 0,017 0,4 Ditambah 3,3 Dikali Min 0,01001 Ditambah 0,6 Dikali 0,0 0,0 0,0 Ditambah 0,999 Dikali 0,3 1,4 6,2 Dan Menunjukkan Hasilnya Yaitu 0,16 Selanjutnya Dengan rumus Yang sudah tertera Dimana Rumus tersebut Adalah yang Dicetuskan oleh Altman Untuk menghitung Perusahaan Manufaktur GoPublic Maka Dari hasil Perhitungan X1 Sampai X5 Sebelumnya Bisa kita Masukkan Kedalam Rumus Berikut Z 2021 Sama Dengan 1,2 Kali Minus 0,14804 Plus 1,4 Kali 0,01067 Plus 3,3 Kali Minus 0,00044 Plus 0,6 Kali 0,00000 Plus 0,999 Kali 0,37581 Akan Menghasilkan Z 2021 Sebesar 0,21 Selanjutnya Terdapat grafik Z-score Dari analisis Multivariate Pada PT Indomobil Sukses Internasional TBK Pada tahun 2020 PT Indomobil Sukses Internasional TBK Mempunyai Z-score Sebesar 0,16 Dan Untuk Tahun 2021 PT Indomobil Sukses Internasional TBK Mempunyai Z-score Sebesar 0,21 Selanjutnya Analisis Kebangkrutan Dari PT Indomobil Sukses Internasional TBK Berdasarkan Hasil Perhitungan Koefisien Z-score Untuk Perusahaan Manufaktur PT Indomobil Sukses Internasional TBK Dapat Diketahui Bahwa Pada tahun 2020 Kondisi Keuangan Perusahaan Berada Di kategori Berpeluang Tinggi Mengalami Kebangkrutan Sebab Z-score Kurang dari 1,81 Dengan Z-score 2020 Sebesar 0,16 Dan Pada tahun 2021 Kondisi Perusahaan Masih Berada Di kategori Berpeluang Tinggi Mengalami Kebangkrutan Sebab Z-score Kurang dari 1,81 Dengan Hasil Perhitungan Sebesar Z-score 0,21 Z-score 2020 Lebih Kecil Dari Z-score 2021 Artinya Tingkat Kebangkrutan Lebih tinggi Pada Tahun 2020 Dibandingkan Tahun 2021 Hal ini Menujukan Perusahaan PT Indomobil Sukses Internasional TBK Telah Meningkatkan Kinerja Keuangan Namun Masih Mempunyai Probabilitas Kebangkrutan Tinggi Dari Angka Perhitungan Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Pada Tahun 2020 Sampai 2021 PT Indomobil Sukses Internasional TBK Berada Dalam Kategori Berperuang Tinggi Mengalami Kebangkrutan Selanjutnya Adalah Analisis Uniferate Prediksi Bangkrutan Pada PT Indomobil Sukses Internasional TBK Yang Diperbandingkan Dengan PT Selamat Sempurna TBK Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Ditingjau Dengan Tingkat Rate Perhitungan Rate On Asset Dihitung Dengan Net Income Dibagi Dengan Total Asset Rate On Asset PT Indomobil Sukses Internasional TBK Pada Tahun 2020 Sebesar Minus 0,0139 Dan Di Tahun 2021 Sebesar Minus 0,005 Sedangkan Rate On Asset Pada PT Selamat Sempurna TBK Pada Tahun 2020 Sebesar 0,159 Dan Pada Tahun 2021 Sebesar 0,188 Dilihat Dari Perbedingan Kedua Perusahaan Di Sektor Yang Sama Return On Asset Indomobil Sukses Internasional TBK Lebih Kecil Dari Rate On Asset Selamat Sempurna TBK Baik Di Tahun 2020 Maupun 2021 Artinya Perusahaan PT Ido Mobil Sukses Internasional TBK Memiliki Kemungkinan Kebangrutan Lebih Tinggi Dibandingkan Perusahaan PT Selamat Sempurna TBK Hal ini Membuktikan Bahwa Perusahaan Yang berpeluang Bangrut Tinggi Mempunyai Tingkat Retun Yang Lebih Rendah Dibandingkan Retun Perusahaan Sejenis Yang Tidak Bangrut Yang Kedua Dengan Memperbandingkan Penggunaan Hutang Pada PT Indomobil Sukses Internasional TBK Yang Diperbandingkan Dengan PT Selamat Sempurna TBK Dari Dari Tabel Perbandingan Tersebut Dapat Kita Simpulkan Bahwa Jumlah Hutang Perusahaan PT Indomobil Sukses Internasional TBK Baik Tahun 2020 Maupun Tahun 2021 Lebih Besar Dibandingkan Jumlah Hutang Perusahaan PT Selamat Sempurna TBK Penggunaan Hutang Yang Lebih Tinggi Akan Menyebutkan Biaya Hutang Yang Makin Besar Sehingga Likwiditas Perusahaan Turun Jadi Tingkat Kebangkrutan PT Indomobil Sukses Internasional TBK Lebih Tinggi Dibandingkan PT Selamat Sempurna TBK Hal Ini Membuktikan Bahwa Perusahaan Yang Berpeluang Bangkrut Senderung Menggunakan Hutang Yang Lebih Tinggi Berdasarkan Analisis Kebangkrutan Yang Telah Dilakukan Oleh Kelompok Kami Maka Kesimpulannya Adalah PT Indomobil Sukses Internasional TBK Pada Tahun 2020 Sampai 2021 Menunjukkan Bahwa Kinerja Perusahaan Kurang Baik Ini Dibuktikan Dengan Penilai Z-Score Altman Perusahaan Tersebut Berada Di bawah Indeks 1,81 Sehingga Masuk Dalam Kategori Bangkrut Indikator Yang Paling Berpengaruh Adalah X2 Dan X4 Dimana Laba Yang Menurun Dan Nilai Pasar Saham Yang Menurun Dari Tahun 2020 Ke 2021 Walaupun Belum Benar-benar Mengalami Kebangkrutan Perusahaan Sudah Mengalami Finansial Distress Sehingga Jika Perusahaan Mengalami Kerugian Terus Menerus Bisa Dipastikan Perusahaan Tersebut Akan Mengalami Kebangkrutan Berdasarkan Kesimpulan Yang Telah Disampaikan Sebelumnya Maka Sebagai Masukan Bagi Perusahaan Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Melakukan Perpanjangan Atau Extension Yaitu Dilakukan Dengan Bersedia Memperpanjang Masa Jatuh Tempo Utangnya Sebagai Contoh Utang PT Indomobil Sukses Internasional TBK Yang Pada Mulanya Jatuh Tempo Dalam 5 Tahun Sekarang Diperpanjang Menjadi 10 Tahun Yang Kedua Bagi Pihak Manajemen PT Indomobil Sukses Internasional TBK Agar Segera Memperbaiki Kinerja Perusahaan Salah Satunya Dengan Cara Meningkatkan Laba Perusahaan Dan Juga Melakukan Efisiensi Di Segala Bidang Agar Kondisi Keuangan Perusahaan Membaik Selain Itu Juga Bisa Dengan Meningkatkan Produktivitas Kerja Dan Pendapatan Sembari Mengurangi Biaya Aset Agar Tingkat Rate of Return Perusahaan Disa Naik Lalu Yang Ketiga Perusahaan Harus Lebih Memperhatikan Besar Kecilnya Rasio Baik Rasio Modal Kerja Rasio Label Tahan Rasio Ebit Rasio Nilai Pasar Saham Dan Rasio Penjualan Tujuannya Adalah Untuk Mengetahui Dan Memberi Gambaran Terkait Kondisi Perusahaan Saat Ini Sehingga Bisa Menentukan Langkah Yang Tepat Mengenai Kebelangsungan Perusahaan Di masa Mendatang Selanjutnya Yang Keempat Bagi Para Investor Diharapkan Dapat Mempertimbangkan Pengambilan Keputusan Investasi Dengan Memperhatikan Kondisi Keuangan Perusahaan Secara Keseluruhan Serta Bijak Dalam Menyikapi Informasi Tentang Kondisi Kinerja Keuangan Perusahaan Sehingga Tidak Terjadi Hal-hal Yang Dapat Merugikan Investor Di masa Depan Selanjutnya Yang Kelima Yaitu Masukan Bagi Perusahaan Dalam Melakukan Prediksi Kebangkrutan Bisa Memperhatikan Faktor-faktor Lain Seperti Yang Berasal Dari Pengelolaan Internal Perusahaan Maupun Yang Berasal Dari External Sekian Pemahaparan Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kami Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh